Yordania melarang Israel menggunakan wilayah udaranya untuk membalas serangan ke Iran. Kini militernya tengah siang kepenuh dan meningkatkan patroli udaranya. Dikutip dari tribunyus.com, hal ini disampaikan oleh jurubicara resmi Angkatan Bersenjata Yordania. Dijelaskan bahwa Angkatan Udara Kerajaan Yordania meningkatkan patroli udaranya pada selasa 16 April 2024 segera pukul 01 waktu setempat. Manuver ini dinyatakan untuk menjaga penetrasi udara dan mempertahankan wilayah udara Yordania dari pihak manapun. Lebih lanjut dijelaskan, tindakan ini menandakan keseagaan penuh Yordania di tengah perkembangan eskalasi di kawasan. Angkatan Bersenjata Yordania juga tidak mengizinkan penggunaan wilayah udara negaranya oleh pihak manapun untuk tujuan apapun. Langkah ini diambil untuk menjaga keamanan negara dan keselamatan warganya. Warga Yordania lantas diimbawa garata terseret ke dalam rumor yang peredar yang akan menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Pernyataan Angkatan Bersenjata Yordania muncul setelah kabar kalau Dewan Perang Israel mendesak IDF untuk menyerang balik Iran. Palsalnya, Teheran pada minggu 14 April dini hari meluncurkan 300 drone dan rudal ke wilayah Israel. Tindakan Iran dilakukan membalas serangan Israel terhadap konsulat Teheran di Damascus. Terima kasih telah menonton!